Tribun harus beberapa waktu lagi perhelatan F1 H2O akan dikelar di Danau Toba, Sumatera Utara. Tepatnya ajang balap di air tersebut akan dilakukan pada tanggal 24 hingga 26 Februari 2023 mendatang. Jelang event bertaraf internasional ini berbagai persiapan juga tengah dilakukan. Dan untuk mengetahui persiapan dari kelaran ini, kita sudah tersambung dengan rekan Maurits dari Tribun Medan. Silahkan rekan Maurits. Terima kasih rekanan Rizka. Kemarin, hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, Menpora Jainuddin Amali, Sambangi, Kabupaten Toba yang damping oleh Kapolda bersama dengan Gubernur untuk melihat secara langsung bagaimana persiapan VNU F1 H2O yang sedang berproses ataupun dalam proses pengerjaan. Nah, dalam pembicaraan mereka setidaknya ada bagian yang masih 30 persen. Dan hal itu disampaikan Jainuddin Amali dalam pertemuan dan bakal dirampungkan sesegera mungkin. Nah, pertandingan kelas dunia ini akan diselenggarakan pada tanggal 24 hingga 26 Februari 2023. Dan tentunya akan menggait sekitar 25 ribu wisatawan. Hal itu juga telah disampaikan oleh pihak Kemenpar. Nah, hingga saat ini proses pembangunan masih berlangsung, walaupun di sana-sini masih banyak intrik dari masyarakat soal lahan tersebut. Nah, Sobat Tribun, perhelatan ini akan menggunakan fasilitas-fasilitas umum. Dan oleh karena itu pihak kepolisian yang diwakili oleh Kapolda kemarin menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan rekaya selalu lintas, termasuk juga pengaturan tempat parkir agar para pengunjung dapat menikmati F1-H2O dengan nyaman. Dan Menpora meningatkan bahwa F1-H2O merupakan stimulus bagi pengembangan para wisata di kawasan Danutoba sekaligus promosi ke level dunia. Demikian, Rekan Ariska. Baik, terima kasih Rekan Maurits dari Tribun Medan. Dan Tribuners berikut kami himpun wawancara dengan Menpora Republik Indonesia, Zainuddin Amali. Berikut liputannya untuk Anda. Tempat pelaksanaan F1-H2O, teman-teman tadi sudah mendengarkan ya rapat kita membahas tentang persiapan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah keempatan yang ada. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah satu kebanggaan kita. Kebanggaan buat masyarakat di sekitar Danutoba, masyarakat Sumatera Utara, dan juga Indonesia secara keseluruhan. Ini adalah pengalaman kita yang pertama menjadi tuan rumah penyelenggara balapan F1 di air. Kalau banyak orang melihat F1 di naran, ini di air. Terima kasih telah menonton!